Dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2016 mendatang, Google Indonesia mengajak masyarakat dan wisatawan merasakan kemudahan dan keseruan melalui Google App. Aplikasi ini mampu mengeksplor pengalaman lokal dan unik di kota Surabaya melalui kampanye 7 hari bernama Selalu Tahu yang Seru di Surabaya dengan Google App. Kampanye ini dilakukan di 5 kota di Indonesia. Surabaya menjadi kota ketiga setelah Jakarta dan Bandung. Selanjutnya kampanye akan dilakukan di Yogyakarta dan Medan. Head of Marketing Google Indonesia, Veronika Utaming mengungkapkan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menunjukkan bagaimana Google App bisa menjadi seperti asisten yang ideal bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui hal-hal menarik yang dimiliki Surabaya. Bertempatan dengan momen hari pahlawan menggabungkan pengalaman mengeksplor spot-spot unik sembari mengenal hal-hal bersejarah yang tersebar di sekitar kota pahlawan. Google App dengan Voice sebenarnya sudah dikenalkan sejak tahun 2014. Pertumbuhan pengguna Google App dengan suara ini tumbuh 50% dari tahun lalu. KPN Google ini selalu tahu yang seru mengajak orang Indonesia, kalau tentunya warga Surabaya, untuk mengeksplor kota Surabaya. Kota tempat-tempat baru yang seru di Surabaya dengan bagian Google App. Google App mulai diperkenalkan ke masyarakat setiap kapan? Ya hari ini atau? Kalau untuk OK Google, kita mengungkapannya kan itu oleh tahun 2015. Tapi dari sisi Google App sendiri sudah ramai ya. Harapannya nanti seperti apa? Harapannya semakin banyak orang di Indonesia, semakin banyak orang Surabaya, semakin banyak menggunakan Google. Veronica menambahkan pengguna Google App terbanyak untuk kebutuhan informasi terkait entertainment termasuk berita, video, musik, dan sebagainya. Urutan kedua tentang tutorial dan terakhir mencari lokasi-lokasi seperti restoran, tempat belanja yang terdekat. Dari Surabaya, Eko Widodo, Adek TV melaporkan.